Hingga engkau ridho kepadaku Engkau tak akan melihat mataku terpejam Hingga engkau ridho kepadaku Nah, baru sekarang kita tanya Sanggup gak lu? Hah? Sanggup gak? Banyak yang gak sanggup Ibu marah, ibu disakiti Begitu ibu marah, ibu disakiti Kok suaminya Tapi ibu dengan kerendahan hati ibu Tanggalkan egonya, dibuang bahkan egonya Masuk ke kamar terus ngomong Ayah Kalau enggak, bapak Ya Saya tahu ayah marah sama saya Tapi saya enggak bakal tidur sebelum ayah maafin saya Boleh Sanggup gak? Karena sebenar-benarnya ibu Sebenar-benarnya ibu Ini membuat yang gadis pelajaran besar Sebenar-benarnya ibu Kalau suami ibu Tidur dalam kondisi marah sama ibu Tetap saja ibu itu dilaknat oleh orang malah Tapi saya ngomong begini Ada ibu yang nyauh? Ibu Aswalia tahu Kan cuma nyampe pagi ya, Bawasan Kan cuma nyampe pagi di latihan setia Enggak 24 jam penuh Ini bahaya yang seperti ini Ya Itu sama persis dengan orang yang ngomong seperti Enggak apa-apa masuk neraka jual Nanti enggak ada yang kenal ini Siapa bilang enggak ada yang kenal? Nama kita Sifat kita Jenis kita Allah setiakan big screen nanti Di akhirat nanti Pulana Binti pulana Tahun sekian Jam sekian Membantah suaminya Kadang-kadang perempuan itu Ketika dikuasai oleh emosi Menjadi satu mahu-mahun yang paling sulit dinasihatin Piyarin Masuk neraka jual Piyarin Mama kan terus berluka begitu Bener gak? Saya doain pokoknya ya Kalau ketauan nanti sama saya Seriku Mudah-mudahan kami tetap nak Terk Kelindes Separok badannya hancur Tapi tetap hidup Tetapnya Karena doain Semuanya mati langsung enak Ini ngedoain Supaya suaminya Sengsara 7 turunan 8 kerjakan Bayangin Kelindes Api separok Tapi tetap hidup Nah ayo Kami nanti sama Kalau bisa Udah gak punya barang lagi Ayo kami nanti Maksudah Mama itu gitu Kalau sudah marah Murkanya bukan main Laknatnya Keluar Cacianya Keluar Makanya kakak Rosul Mayoritas neraka Dibuni sama Wanita Kenapa Kasrotul laknat Lisanya banyak Laknat Pedal yang dia laknat itu Duduk yang membanting tulangnya Memeras keringatnya Demi terselenggaranya Nafakor Buat anak Istrinya Salah sekali Diangguknya sepanjang Mak Masa Semakanya wajar Wanita yang tidak beriman 999 kebaikan suami Bisa hilang Ya Semuanya bisa hilang Hanya dengan satu Besar Siapa Padahal makan Kalau punya seribu bilangan Satu salah Benar 999 Nilainya tetap 0 Sempurna Sampai disini Paham Kenapa Islam Melarang Seorang istri Berterkar sama suaminya Paham Maka caranya Kalau suami lagi merepek Kenapa yang merepek Monsek Ibu yang dilakukan adalah Yang diam Tapi saya benar Benar bu Ibu benar-benar Tapi yang paling benar Ibu dia Kalau suami Ibu itu Dikarmirkan Sama Allah Hidayah Nanti Tuhan omongan Begini Ya saya tahu Mereka salah Mampin Ego nya suami Mampin Jangan sampai Seperti ini Suatu saat Saya mediasi Ketika saya kasih sesi Pembicaraan Ke suaminya Kenapa Jadi buruk Rumah tangga Kondisi seperti ini Salah satu penyebabnya Dia ngomong Saya ini laki Saya ini memimpin Selama-lamanya Saya itu Kalau laki Marah Saya pengen Di sisa itu Diam dulu Walaupun Saya salah Nanti kan Kalau salah Saya minta maaf Walaupun Minta maafnya Nggak saat itu Entah besoknya Nggak nunggu lebaran Nanti juga laki Bu Namanya juga Laki Laki Ego nya beda Laki Maku Siangnya marah Malamnya minta jatah Maku biasa Betul nggak Disatulah Kemuliaan Ibu Siang habis dimarahin Dimakin Malam Diajak Ibu Mau Itulah ciri-ciri Mengguni Sud Memang Luar biasa Enak Aja Ada siang Mau dimarahin Nah itu Kalau sulit Memang sulit Rakyatnya sulit Makanya itu Makanya Allah Begitu memudahkan Wanita itu Untuk bisa masuk Wanita bisa masuk Sudah itu Paling gampang Gata Rasulullah Nih Yang baru-baru ngaji Sebelumnya Saya ulangi lagi Kata Rasul Jika perempuan itu Satu Sholat lima waktu Allah nggak nyebutin Sholat sunnah Sholat lima waktu Aja ibu-ibu itu Sholat Berkuasa di bulan Ramadan Nggak ditambahin Sama Rasul Harus Sholat sunnah Dijaga Tidak bersolek Kecuali untuk suami Tidak berhias Kecuali untuk suami Kemudian yang keempat Cukup taat Sama suaminya Maka Fakir Akan dikatakan Kepadanya Masuklah kamu Kedalam surga Dari pintu surga Mana saja Yang kamu Tuhan Laki Laki Nggak bisa Itu ibu Cuman ibu-ibu Yang bisa Kayak gitu Enak Benar Saya Mau masuk Pintu Raihan Pintu Ahli puasa Harus Ahli puasa Mau masuk Pintu Melalui Sholat Harus Ahli Sholat Mau Melalui Pintu Jiyak Saya Harus Berjiyak Harus Ahli Ibu Nggak Bebas Mau Bilih Surga Mana saja Dari pintu Mana saja Dengan Serempat Salah keempatnya Taat Sama Suat Selesai Masalah Makanya kan Jihadnya Seorang istri itu Ada pada Suat Suat Masa Ibu Tidak Berkaca Dengan Asyah Binti Muzah Bersuamikan Seorang Laki-laki Yang bergerak Laku Tapi tetap Bisa Masuk Sejelek-jeleknya Suami Makan Tidak 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 Berarti Peluang Masuk Surganya Lebih Lebih Bers Makanya Itulah Kalau Perempuan Yang mengatakan Najis Amat Berser Tidak Harga Dirinya Yang Siangnya Dimarahin Maka Dimita Jangan Masa Nasi Nasi Ajar Padahal Disitulah Kemuliaan Seorang Wanita Maka Kemudian Yang Wajib Paling Wajib Dijaga Dalam Kemarahan Seorang Wanita Lebih Lebih Depada Suaminya Adalah Lisa Makanya Diam Suami Marah Itu Diam Ini Suami Marah Itu Suami Namanya Marah Sasar Gak Marah Suami Gak Marah Apa Bahaya Apa Ada Disini Yang Suaminya Gak Marah Kemungkinannya Dua Kalau Suami Gak Marah Satu Udah Gak Cinta Lagi Makanya Masa Bodoh Amat Yang Kedua Ibunya Nihir Yang Masih Pakai Ilmu Jaman Dulu Saya Tahu Dari Tayangan Dijaga Bodoh Caranya Supaya Suaminya Gak Nikah Lagi Gak Berpaling Sama Wanita Yang Lain Saya Tahu Caranya Ya Karena Saya Sudah Baca Bukunya Nyota Saya Kamu 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 Nanti Ibu Bukunya Suaminya Suaminya Iya hati-hati, kenapa? Normal-normal saja. Aneh enggak wanita yang lebih cantik daripada istri anda? Kalau laki normal jawabannya, iya. Cuma masalah apa-apa enggaknya, kan ada urusan. Betul kan? Betul. Itu nanti ada ilmunya, tidak? Maka jagalah lisan seorang wanita terhadap suan? Jangan sampai menyakiti suan? Nih, saya baca kecantuan di sini ya. Saya enggak keberatan juga bahwa anak-anak itu. Cuma kalau bisa anak-anaknya di edukasi, biar tidak mengganggu. Kalau nyata, kalian. Saya baca anisnya. Mani'tar gara'ila akhiri falam yakbal minhu karna alaihi misluk hati adu sahibin maksim. Maksim. Barang siapa yang meminta maaf kepada saudaranya, Lalu saudaranya yang tidak mau menerimanya, Maka saudaranya yang berdosa seperti dosa pemungut pungli. Pemungut pajak yang pungli. Dosanya besarnya bukan main. Jadi, ibu punya teman, punya konflik. Teman yang minta maaf, ibu yang enggak mau maafin. Enggak sulit saya maafin kamu. Maka dosanya ibu yang enggak mau maafin tadi, Seperti para pengungut pajak. Dosanya. Nah, untuk bila semua. Nah, untuk bila, imin. Itu sama orang lain. Lebih-lebih, kalau suaminya minta maaf, enggak di maafin. Ibu, aku maaf ya, minta maaf ya. Kemarin salah segala macam. Dium. Mikir makanya lain kali. Aku orang mencoba mikir. Marah di suaminya. Jadi, kalau suaminya minta maaf, Mau enggak maafin, ibu? Mau. Iya. Ibu, enggak lihat begini. Tergantung, bisa tetap. Dulu salahnya. Biasanya kan gitu, ibu. Enggak ya? Mau ya? Mau ya? Harus, ma? Harus. Harus. Ibu, saya ngomong begini. Insya Allah, Kalau ibu percaya dengan saya, Saya berlaku al? Adi. Karena di sini, di kitab ini pun diterangkan. Bukan berarti dengan simpat-sipat tadi, Dari seorang suami, Kemudian benar-benar berlaku kolim dengan istri. Istrinya. Karena, Ibu itu kan diambil dari suaminya itu, Masih-masih kan cuma dengan, Cari lah. Ngomong, Kalau zaman dulu alap, Kalau zaman sekarang, Pukifil lah. Saya mencintai kamu karena, Ya. Ngebiayain nggak, Nyayangin nggak, Ngebesarin nggak, Nafkahin nggak, Ya kan? Ibu itu diambil dari suami begitu kan? Maka ancaman terhadap suami itu besar. Makanya kan saya bilang, Di satu sisi, Sebenarnya, Membesarkan anak perempuan, Itu keutamanya lebih besar daripada laki. Laki. Kalau bahasa salah satu jemaah saya, Punya anak perempuan itu, Cuman buat dikasih ke orang lah. Kalau punya anak laki, Muda, Ngan sampai kapanpun, Anak laki-laki itu tetap anak dari orang tuanya, Wajib menanggung apa-apa. Walaupun jangan cekar, Banyak juga. Suami istri punya anak laki-laki, Tepatnya nggak mau ngurus. Kenapa? Karena anak laki-lakinya takut sama bini, Ngasih duit sama orang tuanya, Dia nyukur-nyukur. Jangan sampai ketahuan. Artinya nggak suami yang kayak gitu disini. Berapa sih sikitnya bukau? Matanya sambil culit gitu. Ada nggak yang kayak gitu disini? Apalagi mama begini, Situ nggak keberatan kamu ngasih orang tua kamu. Syaratnya kalau semua, Ibu Tuhan buatan kita sudah tertutupi. Ada yang kayak gitu? Hah? Ada nggak yang kayak gitu? Kayaknya kalau ada, Harusnya diemah saya, Biar saya tawarin yang lain. Bu, salah satu keberatan rejeki suami itu, Salah satunya kalau didoakan sama ibu bapak, Bapaknya lancarnya rejeki suami ibu, Itu bisa jadi kata doa daripada suaminya, Daripada orang tua, Suami ibu, Adi sendiri, Tua. Jadi jangan cekat dia untuk ngasih kepada orang tuanya. Walaupun suami ibu, Pekurangan menangkahi ibu, Karena itu lancaran membuka rezeki dari Allah. Allah lancarannya mengambil pakin kepada kedua orang. Bisa jadi ibu sama suami itu rejeki neserat. Kenapa? Ya itu. Karena tidak mau berbagi kepada orang. Cuma orang tua melancari. Jangan pakai, Mas nanti dulu masih orang tua, Mas kan kita semua masih banyak tugakan, Anak bayar sekolah, Ibu, mana kerja bagi ibu? Sampai kapan? Makanya Allah itu membuat warisan laki-laki, Dua dibandingkan satu. Karena itu laki-laki sama dua juga, Untuk nanggung ibu bapaknya, Untuk nanggung istri dan anak-anaknya. Sedangkan ibu-ibu satu, Tapi untuk sedih, Ibu punya warisan. Suami pengen ngambil warisan ibu, Buat nampain anak-anak ibu. Boleh enggak? Enggak boleh. Kecuali kalau ibu-ibu, Kalau ibu-ibu berarti itulah sorakon terbesar Dari seorang perempuan, Atau seorang istri. Jadi artinya dalam rumah tangga ini, Enggak kemudian, Semuanya berlaku sewenang-wenang. Enggak. Kalau ada istilah istri tawanan suami, Benar. Dalam artian, Si penawan juga enggak boleh berlaku-laku terhadap tawanan. Buktinya Rasulullah berwasiat, Istau subinisa iheram. Berwasiatlah kalian kepada para wanita, Dengan cara ya mbak, Mbak Iqfainama kunikot menirain buk, Hawa itu diciptakan, Itu diambil dari tulang rusuk, Nabi Adam yang paling atas. Ibu pernah melihat tulang rusuk enggak? Di apa? Di apa namanya itu? Di ronsen. Di ronsen. Di ronsen atau misalkan, Makin tekorak itu. Tulang rusuk itu kan dia, Bawang lebar. Makin ke atas kan makin mengkucut dia kan? Nah, paling atas itu kan paling bengkok. Ibu itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas. Bengkok. Kata Rasulullah. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Memang aslinya, Bawang lebar. Perempuan itu bengkok. Maka laki-laki diwasiatkan berkawal dengan cara yang baik. Kenapa? Kalau melurusinnya kekerasan, Tapi kalau tidak diluruskan, Tambah. Itulah berperan syariah. Maka suami belajar syariah, Istri belajar syariah, Itulah yang akan membuat rumah tangganya harmonis. Jadi rumusnya, Yang menguatkan ikatan rumah tangga itu bukan cinta, Tapi syariah. Cinta yang dikumpuk begitu dalam, Tapi kalau suami kenal syariah, Coman sholat, Istri juga kenal syariah, Coman sholat, Tidak kenal hukum-hukum yang lain, Maka dipastikan cinta tersebut akan tutup itu, Seiring dengan berjalannya. Kalau masih pengantin baru kan, Ibu digandeng, Ibu kepleset, Suami pasti ngomong, Tidak apa-apa ya? Kalau masih pengantin, Punya anak satu, Punya anak dua, Digandeng, Masih kepleset, Hati-hati dong. Sudah punya anak empat, Digandeng, Masih kepleset, Mata ditaruh di mana. Itu cinta bisa terkikis, Karena gak paham syariah. Tapi kalau suaminya paham syariah, Walaupun kesal, Diingatkan sama Allah, Wadah tanda bazubil al-qab, Janganlah kamu panggil dengan sebutan yang buruk, Maka kemudian seorang suami, Akan menjaga disanya, Untuk tidak memanggil, Dengan sebutan yang buruk kepada, Istri. Kan anak-anak suami, Ada yang kasar mumpah-mumpah, Nikahi istri, Pas masih gadis, Perawan, Dibangannya empat-lapan. Kan masih bagus. Nikah punya anak, Lapan empat. Dari empat-empat keelapan empat, Kan jauh bener. Dipanggilnya gentong lah, Guntelan kasur lah kan. Dut kadang-kadang, Rumah makan bu gendut. Siapa pak ini? Istri sayang. Dipakai ikhlas nanti. Alhamdulillah, Kuatnya ilang. Sampai-sampai, Nenek tentu dipanggil. Nau tubillah, Suma na'u tubillah, Yubintah. Jadi seperti itulah, Rumah aku akhwa, Bahwasannya, Dalam syariah, Seorang istri, Dilarang bertengkar dengan suami. Marah boleh, Tapi bertengkar itu tidak. Ya. Yang kedua, Poinnya kita adalah, Dalam setiap pertikaian, Lapangkan ada-ada seorang istri, Untuk mudah memaafkan segala macam, Belum kesalahan suami. Karena kesalahan suami, Yang dimaafkan, Itu akan mendatangkan, Rido suami. Sedangkan, Rido nya Allah, Tetap pada rido nya suami, Suami bagi suami istri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Merahmati kita semua, Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Menjadikan kematian semua, Sebagai istri, Isteri yang solehan. Amin. Materi saya cukupkan sampai di sini, Karena kau diteket, Sudah di atas, Kita akan cedat, Dengan sesi, Apa? Konsumsi, Nanti dilanjutkan, Dengan sesi tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.